Video viral garam mengandung kaca resahkan warga. Namun, Balai Pengawasan Opat dan Makanan Surabaya Jawa Timur menyatakan video tersebut hoaks atau tidak benar. Enam produk garam yang diproduksi di berbagai daerah di Jawa Timur dan Pati Jawa Tengah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM Surabaya Jawa Timur. Hasilnya, garam negatif mengandung kaca. Butiran bening yang menyerupai kaca adalah kristal garam karena proses pengiringan yang sempurna. Garam dinyatakan layar edar dan video yang viral di dunia media sosial merupakan hal yang tidak benar. Dan dari hasil uji, ternyata garam-garam tersebut memenuhi syarat baik kadar airnya, kadar enasih, dan kadar yudiumnya. Ya, itu hoaks. Dan saya minta juga kepada teman-teman wartawan ini jadi untuk membantu kita untuk tidak menyebarkan hoaks ya. Sebelumnya, video tentang garam yang mengandung kaca di pasar tradisional Lamungan, Probolinggo, Jawa Timur berdurasi 4 menit viral. Video ini resahkan warga di tengah kelangkaan garam. Sebagai lanjutannya, BPOM akan berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk melaporkan hasil uji laboratorium. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.